Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja Nanti muncul seperti ini tinggal yes saja Yes Oke Jadi hari ini kita akan belajar kombinasi formula atau rumus Antara rumus VLOOKUP dan rumus CONIF Dan disini untuk case nya saya coba sebuah absensi Jadi ada dua sheet Yang pertama di sheet satu adalah nama database nya seperti ini Dan di sheet kedua itu adalah data absennya gitu ya Jadi kira-kira kita akan coba selesaikan untuk nama-nama agen disini Berapa sih jumlah hadirnya gitu ya Dan ini adalah absennya Oke Ini untuk nama pegawai supaya nanti namanya tidak salah pengetikan Disini ada nama-namanya Kita bisa menggunakan validasi data validation ya Dari menu data kemudian disini ada data validation Lalu disini muncul seperti data validation Ini bukan seperti ini adalah sebuah jendela window ya Kita pilih setting Kemudian allow disini kita pilih data list ya Lalu search nya kita ngambil ke sheet database yang satu ini Karena kita akan mencari list nama-nama Kita blok saja seperti ini Oke Lalu kalau sudah klik Oke Oke seperti ini ya Kalau kita lihat disini Kita bisa pilih nama-namanya Ini tidak akan salah mengetikan ya Misalnya kita si Arvan Malana Ini berapa sih jumlah hadirnya gitu ya Ini akan secara otomatis terisi Bagaimana caranya Caranya kita bisa menggunakan kombinasi antara rumus Vlookup dan rumus count if ya Oke yang pertama kita akan menghitung count if Tetapi karena hitung count if itu kan dengan kondisinya adalah Data ini harus sesuai dengan database yang ada disini ya Nama-namanya Dan ini adalah id nya Oke kita coba disini name rank dulu Supaya nanti lebih mudah Misalkan ini adalah database ya Oke kita enter saja Kalau misalkan ada perubahan Disini kita namain Kita bisa merubah name rank nya Dari menu formula Kemudian name manager Disini database Kita tambahin untuk rank nya Misalkan jadi C15 Karena misalkan ada tambahan nama gitu kan ya Oke ini kalau tidak ada ya sudah sampai C14 saja Itu kekurangan name rank nya Jadi kita harus mengulangi kalau ada penambahan Kecuali kita buat name rank nya secara dinamis Itu sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya Oke kita lanjutin kesini Yang pertama kita akan baca dulu si Arvan itu Posisinya dimana ya Dengan rumus VLOOKUP Nanti rumus VLOOKUP ini Jadikan sebagai Sebuah kriteria gitu ya Karena rumus CONIF itu adalah rank Kemudian kriteria itu kan sinteknya ya Nah sekarang kita mengambil dulu kriterianya Dengan fungsi VLOOKUP Seperti ini Kemudian ini lookup value nya Kemudian tabel array nya kita ambil dari seat 1 ya Tapi karena tadi sudah ada Sudah ditulis name rank Maka tinggal tulis aja seperti ini Database seperti ini ya Ini ada database itu dari seat 1 Nama-nama yang tadi ya Oke lalu kalau sudah kayak gini Ini tidak usah dikunci Karena ini sudah Apa namanya sudah static ya Bukan dinamis lagi Karena kalau misalnya untuk digunci Kalau ditarik datanya Tabel array nya Maka disini akan berubah Makanya ini adalah Kelebihan dari name rank ya Tetapi kekurangannya Kalau ada penambahan data Kita harus mengulang Atau menggunakan name manager Kayak gitu ya Oke kita lanjut saja Ini adalah VLOOKUP D15, database Ini tabel array nya Sekarang kita kolom index Kolom index dari database tadi Adalah kolom ke 1 ya Kolom 1 Karena kita akan mencari nama Ini kolom ke 1 Oke Lalu kalau sudah kayak gini Titik koma Ini kita pilih yang exact match Oke Kita enter saja Dan ini Arvan Maulana Oke Arvan Maulana Kita sudah dapat ke Arvan Maulana Sama dengan ini Kalau kita misalkan lihat Untuk Hieronisa Ini Hieronisa Nah Yang kita butuhkan Karena disini adalah datanya Bukan nama Tetapi adalah ID Seperti yang ada disini Ini ID Maka kita harus membaca ID nya Oke Bagaimana cara menampilkan ID nya Kita double click saja Kita ganti kolomnya kolom kedua Karena kita menggunakan ID ya Kolom kedua kita enter Nah ini Seperti ini ya Ini Hieronisa adalah ID nya HRB007 Kita cek dulu Hieronisa Coba yang ini ya 007 Sudah benar ya Coba kita cek yang lain Supaya nanti Tidak penasaran Devil Stari Itu adalah HRB009 Oke Devil Stari Ya Sama ya Nah kalau kudus sudah sama Sini sudah benar Maka langkah selanjutnya Kita menggunakan Atau tambahkan rumus Count If Oke Seperti ini Count If Dan rank yang akan kita hitung Adalah Herang yang ini Set Seperti ini Oke Lalu kriteriannya ya Yang tadi Yang sudah formula dengan Vlookup Jadi Vlookup ini akan menampilkan Nama ID ID nya gitu ya ID nya Tadi Hieronisa kan 00 berapa ya HR0 berapa gitu ya Nah ini adalah kriteria Dengan formula lagi Bukan dengan text Maka disini akan dinamis Oke Kalau sudah kayak gini Tinggal enter saja Tread Nanti muncul seperti ini Tinggal yes saja Yes Oke Si Devil Stari Itu jumlah hadirnya adalah 4 Kalau kita lihat Disini kan tidak ada Nama Devil Stari Dia hanya membaca ID nya Gitu dari Database ini Nah itu kan kombinasi antara Rumus Vlookup dengan Conif Oke Kita coba cek yang lain Selain DP Misalnya si Fauzia Klik Oke jumlahnya masih 4 Coba cek yang lain Nah sekarang si Siapa ini Nah kalau misalkan ini Kurang panjang Kita bisa panjangin Seperti ini Dengan cara Merger Dari home Kemudian Merger Seperti ini Oke Disini kita bisa pilih Ini akan lebih panjang lagi Misalkan Kita pilih Yang lain Ini terakhir itu Fauzia ya Si Ari Oke Masih 3 Ari masih 3 Si Dede 3 Sama Devi 4 Ya Si Ega Itu 4 Kemudian Evi 1 ya Nah dia akan membaca Bukan nama-namanya Tetapi dia akan membaca ID nya dari Database ini Oke Itulah kombinasi antara Formula Conif Dengan VLOOKUP Seperti ini ya Oke Saya kira ini aja Video singkatnya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan jika bermanfaat Silahkan untuk Di-share ke teman-teman Biar teman lain Juga bisa merasakan Manfaat dari video ini Demikian saja Dan Assalamualaikum Terima kasih